Jadi gue harus tampil bagus gitu loh, jangan sampe gue malu-maluin Iya, iya, nongan, baru-baru dateng aja udah diomelin, coba Gimana ya, coba Tapi, tuh, mata gak apa-apa, sehat ya? Mata bucing sama mata Sobat Fiat terbesti Yuk, merapat sama Bang Nimbrung Kita ho, ah, ho, e Bareng, sob, ha, ha, ha Koplo Superstar semakin sueru, sob Para peserta semakin menunjukkan kualitasnya nih Bingar-bingar Koplo Superstar jadi makin megelegar Mantap Kalau episode sebelumnya kita nimbrung sama super host Denny Cagur Di episode kali ini Bang Nimbrung mau ajak cicet Super Judges Yang katanya mulutnya pedes Karetnya dua dong Gado-gado kali, ah, ha, hai Ada Kak Iet Bustami, sob Langsungin deh, kita cekidot plus nimbrung sama Kak Iet Hanya di CNN Cuma nanya-nanya Sekarang Bang Nimbrung lagi ada di ruangannya Kayak Iet Bustami nih Bener Tuh, wadah, lagi bikin promo Assalamualaikum Eh, si nimbrung ada lagi, ada lagi loh Bang Nimbrung mau nimbrung ya Tuh, lu mau kemana aja, ada aja loh Makanya kita dateng tapi ga pernah bawa kopi Oh, gue lagi action ya Iya lah, lagi action bener Kan lagi gaya ke daya Bener, bener, orangnya gaya mulu emang Gak harus dong, kan ini kan Biar syarannya bagus Iya bener Jadi gue harus tampil bagus gitu loh Jangan sampe gue malu-maluin Iya, iya, no kan Bang Nimbrung baru dateng aja udah diomelin Coba, gimana ya coba Tapi itu mata gapapa ya, sehat ya Mata kucing atau mata Ini gue lagi, kan ini kan gue mau tampil nih Bener, bener Temanya kan full color Hari ini temanya full color Jadi ya gue pengen upload total gitu loh Sampe mata-mata aja, biji matanya Gue demen kalo disuruh begitu-begitu gue demen Bener, bener, karena bener Kayak Iet ini orang yang memang stylish Iya, gue jaga banget penampilannya Karena gue ga mau dikalahin Siapa aja pokoknya Wah Hahaha iya 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 Wah ga ada enggak sih Gak ada kain sih kalau Bang Nimbrung rasa sih Hahaha Coba dari, sorry Kita bahas ini udah outfit udah Rambut, itu bukan rambut Itu hijab sebenernya Ini kan sebenarnya benang Kan gue udah pernah bilang Sampe nih Bang Nimbrung gimana sih Benar, iya namanya orang Benang, bukan rambut Bukan uwig benang Ini samanya gue pake selendang gitu loh Cuman selendangnya bentuknya kayak Rambut Bunya banyak, kayak uwig Banyak, gue punya begini Udah satu butik, itu isinya beginian. Karena ada macam-macam warna. Kalo baju gue lagi pink, gue pake pink. Kalo baju gue hitam, gue pake hitam. Sesuaiin aja sama baju gue, gitu. Banyu, kali-kali boleh pinjem bentuk benang apa? Eh, nggak boleh! What? Nggak boleh. Ajih lu bang, bunjem-bunjem gue. Kali benang-benang kenur, gitu. Nggak boleh, nggak boleh. Itu mah temen gue doang, ya boleh pake. Perfect bener dah. Ya, super judges yang satu ini. Outfit kak Iyat selalu berhasil menghipnotis mata yang memandangnya. Cailah, hah hai. Nah, kalo ngobrolin peserta koplo superstar yang makin ciamik, kira-kira tanggapan kak Iyat bagaimana ya? Kuih, let's go cekidot sob. Mereka layak ada di empat besar atau gimana nih? Menurut pandangan dari Iyat Bustami? Layak, nanti gue jurinya. Iya, makanya. Layak. Karena mereka udah pilihan ya? Iya, iya, iya. Udah pilihan, udah empat belas kan sekarang? Betul. Jadi, sekarang ditambil tujuh. Dan mereka nggak mau pilih-pilihan semua? Nggak mau dipilih-pilihan, ya. Udah gue marah-marahin. Udah gue sikat-sikat. Udah gue mental-mentalnya gue jodok-jodokan. Jodok-jodokan. Ya kan? Jadi memang kita tempah lah istilahnya. Memang kan ditempah untuk menjadi... Bagus gitu loh. Bukan mau jatohnya. Untuk membantu ya. Untuk membantu dia malah. Kalau dia sadar bahwa kita nih juri ini mau membantu dia. Supaya dia kalau jadi penyanyi meletek. Tapi dia bisa bertanggung jawab, dia bagus. Gitu loh. Bukan nyari-nyari kesalahan kan ya kak Iyad ya. Eh kak Iyad ya. Bukan nyari-nyari kesalahan. Kalau memang salah kita bilang salah. Cuman gue orangnya ketus. Ngomong gue agak pedas gitu. Tapi hati gue baik. Hatinya baik. Mulut agak ketus dikit. Doainnya sambal soalnya. Doain makan sambal. Ya Allah kak Iyad. Tapi bener. Karena dari beberapa peserta nih ya kak Iyad ya. Yang Bang Nibung tanya-tanya. Siapa nih juri yang menurut lo killer? Rata-rata jawabannya Iyad Bustami. Bener. Kalau kata peserta nih. Enggak lah. Sebenernya sih. Gue tuh orangnya ini. Nguji-nguji mental juga sebenernya. Karena kan. Nanti di luar sana kan. Mereka kan pasti kan. Dapat terpaan yang lebih hebat lagi. Saingan-saingan. Jadi kalau mereka tuh udah biasa di sini. Ya. Ya. Dengan apa namanya itu. Apa apa. Udah dibentuk karakternya. Karakternya dibentuk. Bener-bener mentalnya. Jadi kalau dia keluar dari sini. Nanti dia siap gitu tujuannya. Ya. Ya kalau mungkin dibilang. Saya ini kejam ya salah. Bukan kejam. Bukan kejam. Cuman memang caranya agak keras. Bener. Caranya agak keras. Agak keras dikit. Kanan kalau kejam kan lagu. Gak keras. Gak keras. Gak keras. Gak keras. Gak bisa dipancing dikit. Ya ya. Kayet gini dah. Emang. Lakin gini. Kalau peserta-peserta itu. Kalau dipanggung pas perform. Pemilihan lagu tuh penting gak. Menurut dari. Pandangan dari Kayet. Pemilihan lagu mereka ya. Pokoknya pemilihan lagu. Buat peserta itu penting. Ya ya. Karena ada lagu. Yang kadang-kadang gak cocok sama suaranya. Betul. Jadi ini penyanyi ini juga harus jeli. Lagu ini cocok sih. Buat gue ya. Nah gitu. Kalau dipunya kemampuan. Misalnya kan kemampuannya 10. Ya. Nah lagu ini. Cuman. Eee. Nilainya misalnya. Eee. 7 atau 5. Gak bisa ngangkat kemampuan dia yang 10 ini. Ya ngapain. Malah bikin. Ngejatuhin dia gitu. Nah malah bikin jatuh. Jadi dia harus cari lagu. Yang bisa ngangkat suaranya. Bisa ngangkat dipunya kemampuan. Ya harus jeli pemilihan lagu. Nah itu. Karena gak boleh salah ya. Gak boleh salah. Tuh sob. Dengerin kata super judges tuh. Gak boleh salah milih lagu. Salah milih jodoh apalagi. Bisa berabe. Nah kalau cara ngilangin grogi. Buat para peserta yang mau tampil. Versi sang legend Iat Bustami. Kira-kira seperti apa ya sob. Emon simak lagi kuy. Kak Iat punya gak sih tips dan trik dari seorang Iat Bustami tuh buat ngilangin saat perform. Sebenernya kalau bro gitu bukan milik si kontestan aja deh. Bukan milik peserta. Semua pengisi acara. Semua pambut figur. Ada pasti nervous ya. Manusiawi ya. Sangat punya. Tapi yang gak normalnya kalau dia tampil dari awal sampai akhir nervous. Serus. Nah itu bahaya gitu loh. Kalau nervous dia awal berarti dia punya tanggung jawab. Dia punya rasa tanggung jawab untuk tampil baik. Akhirnya dia ada nervous. Tapi biasanya kalau dia memang udah mentalnya artis. Mentalnya bintang. Dia di awal aja. Di awal aja begitu. Dia udah naik. Udah nyanyi sebaik. Udah mulai dapet jiwanya. Itu berarti ada aura bintangnya. Ya untuk menjadi bintang ya. Nah kalau aku sih menganggap itu wajar-wajar aja. Kalau sepanjang itu terjadi di awal. Pada saat dia pertama mau tampil. Awal-awal ya. Tapi kalau misalnya dia berlanjut terus nervousnya. Nah itu berarti ya udah gue coret dia deh. Gocoret tuh. Gocoret dari kakak. Gocoret dari kakak satu keluarga. Kenapa tuh orang gak pede. Kenapa tuh orang nervous. Biasanya gini. Biasanya dia ada sedikit satu hal. Yang dia gak pede sama dirinya. Dia gak yakin sama dirinya. Misalnya sebenernya aku tuh di bagian-bagian ini nih. Gue tuh sebenernya belum bisa loh. Gue kurang latihan loh. Aduh tadi gue makan ini ya. Terus suara gue gimana nih. Gue mau minum es lagi tadi. Ada keraguan sedikit di dalam dirinya. Sedikit itu bisa mengganggu dia gitu. Tapi kalau misalnya dia bener-bener udah siap. Misalnya yakin bener-bener aku. Gue udah latihan nih. Gue udah jaga fit nih. Makanan gue jaga. Tidur gue cukup gitu. Dia punya keyakinan sendiri. Akhirnya itu akan menambah percaya dirinya. Untuk tampil gitu. Nah jadi kan orang yang gak pede. Itu pasti ada something. Karena dia mikir. Wah jangan-jangan gue salah disini gitu ya. Itu harus dihilangkan ya berarti ya. Itu harus dihilangkan. Enggak. Artinya bukan cara menghilangkannya. Dia harus bener-bener siap belajar. Siap semuanya. Siap semuanya. Siap mental itu kan macam-macam. Dia harus buat latihan. Banyak latihan. Ya latihan itu ya nafas. Ya penguasaan lagu. Ya aksi panggung. Terus ada lagi. Apalagi. Kalau misalnya dia merasa bajunya gak cakep dipakai. Gak cakep ya. Dia gak nyaman. Yaudah itu terganggu juga gak mentalnya. Begitu. Dari kostum yang dipakai juga berpengaruh banget ya. Gak termasuk aku nih. Kalau aku nih kalau udah pakai baju begini nih. Ya bener. Baru nih bangkit pedenya gue nih. Kalau gue gak tampil maksimal gue gak pede. Ya iya bener. Begitu. Bener kayaknya udah total banget. Saya mah sering banget lihat ini. Bener. Warna-warni ngejreng. Ya rambut segala macam tuh bentuknya nih. Bener dah. Kak Iyet juga ngasih kunci nih Sob. Bukan kunci Inggris ya. Tapi kunci sukses. Dan tips buat peserta komple superstar yang udah lolos. Check it out ya Sob. Tips dari saya. Bahwa kunci seorang penyanyi itu. Dia harus betul-betul menjaga pola. Karena saya tahu. Sudah di asrama pasti sangat busy lah. Sibuk sekali ya. Jadi. Harus pandai-pandai mengatur waktu. Tidur harus 9 jam. 9 jam tuh. Tidur 9 jam. Karena itu sangat berpengaruh kepada suara. Makan dijaga. Makan juga dijaga. Makan juga dijaga. Bener. Terus nafasnya dilatih terus. Nafas dilatih ya. Harus nafas diapragma itu. Diap hari dilatih. Satu hari 20 menit. Satu hari 20 menit. Ya. Tapi nanti. Begitu udah. Besok mau parfum. Hari ini jangan latihan dulu. Gak boleh. Udah close. Gak boleh. Gak boleh. Pokoknya satu hari menjelang mau tampil. Udah gak boleh tuh. Udah harus break tuh. Namanya latihan, olahraga lah apa itu udah gak boleh lagi. Jadi kalau mau latihan sebelum-sebelumnya ya. Itu tip dari saya. Pokoknya semua itu ya. Kalau kalian bisa lakukan itu. Istirahat. Makan dijaga. Tidur yang cukup. Tidur cukup. Latihan, pernafasan. Saya yakin kalau itu bisa jaga. Kalian semua nanti bisa tampil lebih percaya diri. Lebih pede. Wah ini. Pesen dari seorang kaiat bustami juri yang kalian bilang gilir tuh. Bahaya banget kan ngasih tips. Gila, enak aja lu bilang. Gila. Gimana ada orang baik begini. Gila gue orang killer gue gak mau kasih tau. Lupa deh. Tuh ya kan. Disuruh tidur 9 jam lagi tuh. Nah, pandangan kaiat soal genre musik koplo. Yang bakal diresmikan jadi dekop alias dangdut koplo. Saingannya kpop nih sob. Kira-kira gimana ya. Kuih simak kuih. Dangdut koplo juga bakal dibikin nanti katanya dekop namanya. Eh ya dekop tuh gimana tuh pandangan dari. Ya gak apa-apa. Itu bagus. Mau dekop kek mau apa kek. Yang penting kan memang kita harus terus-terus berkembang. Ya kan musik kita yang sesuai zaman. Emang kita mau samain zaman anak-anak kita dulu. Zaman orang-orang tua kita dulu. Ya anak-anak kita dulu. Orang-orang tua kita dulu sama zaman anak-anak sekarang. Ya gak bisa. Gak bisa ya. Sekarang kan udah zamannya gadget. Udah zaman teknologi udah lebih canggih. Gen Z namanya tuh. Sekarang kayak Gen Z. Gen Z. Oh udah terlalu udah tuh. Gen Z. Kalau kita kan jet set badan kita. Iya kan jadi kita gak bisa paksain. Anak-anak sekarang mesti suka dengan musik dulu. Jadi kalau ada perkembangan musik. Saya orang yang paling bahagia. Gitu ya. Saya orang yang paling menyambutnya dengan gembira. Kalau ada yang memperhatikan dan juga memang akan mengembangkan potensi dari. Iya diberikan wadah lagi kan. Kalau ada memang programmer yang mau memberikan wadah. Untuk melahirkan bermacam-macam apa namanya itu. Wacana musik. Ya itu bener-bener sesuatu yang sangat membangun gitu loh. Ya terima kasih berarti ya buat apa. Memang yang memberikan wadah ya. Iya dong. Memang kayak legend ini. Ini bener nih Bang Nibrong sampe. Lu jangan-jangan yang cuman bikin GRG doang. Lu serius lu kalau ngomong. Serius gua. Mau anak pernah sih. Emang gua legend. Wait a minute. Who are you? Ya aduh. Lagunya aja sering ada di stadion bola. Cukup aja. Cukup aja. Makanya suara gua tuh gak ada yang nanti. Makanya suara gua mahal. Makanya gua jarang so kenapa ya. Karena mahal. Makanya gak ada job ya. Makanya gak ada job ya. Makanya terima kasih banyak ya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bang Nibrong. Kita ngobrol lagi. Mudah-mudahan kita ketemu pas udah. Dikit-dikit tuh. Pesertanya udah makin. Wah. 6 besar, 5 besar. Makin sibuk pasti tuh. Bagi juri tuh. Pokoknya. Ditunggu terus Bang Nibrong. Asal lu kalau gua lagi ada private sama laki dulu. Jangan ngendang tenta apa. Kita grecokin namanya ya. Ya udah. Makasih ya ke Yat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yat Bustami super judges yang baik hati. Selalu memotivasi. Dan yang pasti. Punya suara merdu serta bisa dinikmati. Cakep. Kelian-kelian semua yang mau jadi superstar kayak Kak Yat. Ikutin deh tuh. Tadi petua-petua beliau. Dijamin sukses sob. Amin. Abis seru Nibrong sama super judges Kak Yat. Eh Bang Nibrong ketemu sama si cantik asal Samarinda. Shalia sob. Duh Shalia. Mau dari Samarinda. Sama Tina. Sama Cika. Sama Santi. Hah bodo amet dah. Yang penting Nibrongnya sama aku. Wah hai. Kuih kita CNN sob. Sama Salia. Cuma nanya-nanya. Bang Nibrong mau ngobrol sama salah satu perserta nih. Sebelum JR nih. Ada namanya. Halo. Ya Allah. Eh. Halo Bang Nibrong. Ya Allah cantik bener. Pasti lagi cari yang cantik-cantik nih disini. Emang udah kebaca ya. Kalau Bang Nibrong disini udah kebaca ya. Mau ngapain ya. Ya Allah namanya kan ada Salia. Salia kan udah cantik ini. Bajunya warnanya hijau banget ini. Ah nggak ini orange banget deh. Orange banget ya. Bener-bener. Kamu hari ini bakal nyanyi lagu apa sih? Hari ini kebetulan nyanyi bareng. Nyanyi bareng ya. Terus untuk malam ini bakal dibagi grup lagi. Jadi ada yang nyanyi malam ini atau minggu depan. Nah kamu tuh belum tau berarti ya pembagiannya. Tapi kalau kamu akan perform lagu apa? Pembagian lagunya udah dapet dong? Udah. Lagu apa kamu? Duda Araban. Duda? Duda Araban. Oh my god. Wow. Ini nyanyiin Duda ntar pada dateng Duda gimana ya. Abangnya Duda bukan. Saya aduh Duda ape. Aduh saya bingung kalo sama Salia bener. Salia adem bener di hati nyebang nibrong ini. Eh mbak Towe. Si Alia. Cara ngilangin grogi sebelum performnya seperti apa ya? C'mon kita check it out sob. Masih ada nervous-nervous gak sih? Karena kamu udah sering banget perform nih gimana? Kalo nervous tuh kalo sebelum tampil ada. Tapi kalo udah ditangguh insya Allah udah hilang nervous. Harus percaya diri. Harus percaya diri. Cara kamu buat ngilangin nervous tuh apa? Kan tiap orang tuh beda-beda. Ada yang misalkan dia blok balik kamar mandi. Ada yang dia malah push up gitu. Kalo kamu ada cara-cara gak buat ngilangin sebelum tampil tuh groginya ngilangin gimana? Berdoa aja. Terus diem aja. Jangan kesana kemari deh fokus aja ngaparin lagu gitu. Diem aja ya? Diem-diem katanya ilang lagi. Asal ya ada-ada aja. Oh gitu ya? Sekarang katanya Moji Are. Ya udah. Tapi gini. Kamu kan di karantina dari Samarinda kan kamu? Iya. Di Jakarta di karantina udah berapa lama? Kurang lebih udah satu bulan ya. Wah udah satu bulan? Sebulan. Ya Allah. Itu ninggalin keluarga yang di Samarinda gimana? Iya ninggalin keluarga. Ada rasa kangen gitu gimana? Kangen udah pasti. Tapi kita masih bisa komunikasi lewat handphone. Lewat handphone ya. Sekarang udah canggih ya. Bener-bener. Tapi kamu sehari-hari di Samarinda kerjaan kamu apa? Sehari-hari ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Nyai juga. Ibu rumah tangga. Berarti kamu ninggalin keluarga? Tiga anak. Oh nooo. Kebayang deh perjuangan kamu ya untuk meninggalkan tiga orang anak ya. Mudah-mudahan doa keluarga kamu di rumah di Samarinda sampai sini nyampe ya. Iya. Biar lolos terus terus terus. Ketemu Bang Nibrung terus terus terus. Iya. Bang Nibrung bakal kirim kesini ya. Iya pasti dong. Ada Shalia. Iya kan. Shalia ini juga ngaku sob. Kalau Kak Iyat adalah super juri yang tajem. Secara penilaian pisau kali ah tajem. Hah hai. Menurut kamu juri yang paling killer menurut kamu siapa? Ada gak? Lu Kakak Iyat Bustami. Kenapa? Karena Kakak Iyat Bustami itu menilai keseluruhan semuanya. Jadi kita harus berlatih terus biar Bunda Kak Iyat itu senang sama penampilan kita semua. Oh ya tapi Kak Iyat emang sih orangnya detail ya. Detail banget ya. Tapi semuanya yang pasti kita respect lah ya. Karena kan semua untuk membangun apa motivasi kamu sebagai seorang bintang koplo. Iya benar. Kalau nanti kamu insya Allah misalkan kamu menjadi bintang koplo superstar menang nih. Apa nih apa namanya yang kamu bakal lakuin kalau kamu menjadi juara gitu deh. Bakal jadi juara nih. Iya misalkan ini andai-andai aja. Iya iya. Gimana nih? Kamu mau ngapain? Amin deh amin. Amin dong. Pasti di kontra kameran. Pokoknya dia mau berkarya. Terus juga kebetulan dia bisa ciptain lagu sendiri. Jadi pengen siapa tau nanti bisa rekaman lagu sendiri. Amin amin. Bisa ciptain lagu sendiri? Saib dah Salia. Nanti Bang Nimbrung bikinin lagu ya. Lagu apa aja deh. Hasil nyiptain kamu. Bang Nimbrung mah rela. Pasal jangan lagu kematian ya. Atut. Nah Sob. Salia ini juga ngefans banget sama King of Dangdut. Pak Haji Roma Irama. Sejak kapan sih ngefans sama Pak Haji Roma? Check it out ya Sob. Kamu punya inspirasi penyedangdut ga sih? Siapa? Banyak. Oh aduh banyak banget ya. Siapa satu aja yang kamu paling-paling nih? Satu. Paling suka ya? Iya. Paling suka Rome Irama. Pak Haji Roma Irama. Pak Haji Roma Irama. Kenapa kamu bisa suka sama Pak Haji? Raja Dangdut. Karena lagu pertama yang aku denger waktu kecil lagu Pak Haji Roma Irama dari Ibu. Waktu masih jam kaset. Iya. Pak Haji lagu yang mana yang paling kamu sampai sekarang tuh? Ah ini lagu gue seneng banget lagu ini Pak Haji. Gulali. Wah gulali bener-bener. Enak tuh lagunya gulali tuh. Apalagi gulali injot. Iya gulali kan manis kayak abang. Aduh bisa bener saja. Aduh iya bener. Salia berarti kamu kalau seandainya nanti menang juga koplot. Kamu bakal pengen duit sama siapa? Pengen duit. Kalau nanti kamu udah jadi superstar terus kamu pengen punya. Ah gue pengen duit sama Dini kalau gue udah jadi internal siapa? Pengen duit sama K Denny Cakna. Karena? Karena? Pengen ya. Karena emang pengen kamu nge-fans ya? Iya nge-fans banget. Emang Denny Cakna kan emang koplo juga. Iya bener. Gendernya juga koplo sama K Denny. Dan suaranya juga bagus banget ya. Oke deh. Mudah-mudahan tercapai apa yang kamu mau. Amin. Terima kasih buat ngobrol sama Bang Nibrung. Kalau Bang Nibrung ngobrol lagi boleh ya? Boleh. Oke deh. Terima sering kesini ya. Pastinya dong. Makasih ya Salia. Wassalamualaikum. Sukses dan semangat buat Shalia. Lolos terus ya. Biar ketemu terus sama Bang Nibrung tiap minggu. Hah hai. Halo masyarakat seluruh Indonesia. Jangan lupa nonton Koplo Superstar setiap hari minggu. Malam Senin jam 8 malam. Jangan lupa dukung Shalia dari Kalimantan Timur. Khususnya Samarinda. Semoga bisa jadi juara. Amin. Amin. Thank you. Thank you. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sama Bang Nibrung. Hanya di Offside. Buat kalian. Like. Share. Dan Subscribe channel ini ya Sob. Dadah. Sampai jumpa. Halo. Jangan lupa nonton Offside Bang Nibrung. Hanya di channel YouTube Kangen Joget. Kangen Joget. Kangen Kangen Joget. Kangen Joget. Hehehe.